Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, sebuah kapal dari pelabuhan belayar ke selatan, sejauh 72 km, kemudian belakang ke timur sejauh 21 km. Jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan adalah, untuk menyelesaikan soal kali ini kita akan menggunakan konsep teorema petergeras, yang berbunyi, kuadat sisi miring ditapat dari jumlah kuadat dua sisi siku-sikunya. Dalam hal ini, jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya adalah A dengan B, dan kita akan menentukan nilai C yang merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, maka dari teorema petergeras dirumuskan dengan A kuadat tambah B kuadat sama dengan C kuadat. Selain itu, sebelum menyelesaikan soal ini, kita juga perlu ingat kembali konsep dari arah dan mata angin. Yaitu sebagai berikut, pada soal diketahui sebuah kapal dari pelabuhan berlayar ke selatan sejauh 72 km. Untuk pelabuhan sebagai titik asal, kita anggap sebagai titik A. Lalu, titik pemberantian sementara di sini kita misalkan sebagai titik B. Lalu, dari titik B ini, belok ke timur sejauh 21 km. Untuk titik akhirnya, kita misalkan sebagai titik C. Kita diminta menentukan jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan. Artinya, kita akan menentukan jarak dari AC-nya. Oleh karena kapal tersebut, mula-mula berlayar ke arah selatan, lalu belok ke timur, maka untuk sudut yang terbentuk merupakan sudut siku-siku. Artinya, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B. Sehingga, untuk menentukan panjang C, kita akan menggunakan konsep pada teorema Pythagoras. Dalam hal ini, yang menjadi sisi siku-sikunya adalah hampir dengan BC. Sedangkan, yang menjadi sisi miringnya adalah AC, yaitu yang akan kita cari. Sehingga, dalam hal ini, untuk AC kuadrat, didapat dari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Kita boleh AB kuadrat, AB-nya yaitu 72, sehingga 72 kita kuadratkan. Kita tambahkan dengan BC kuadrat. BC-nya yaitu 21. 21 kita kuadratkan. Untuk 72 kuadrat, kita boleh hasilnya sama dengan 5.184. Kita tambahkan dengan hasil dari 21 kuadrat, di mana hasil yang kita dapatkan adalah 441. Untuk 5.184, kita tambahkan dengan 441. Kita boleh hasilnya sama dengan 5.625. Artinya, nilai dari AC kuadratnya sama dengan 5.625. Sehingga, jika yang akan kita cari adalah panjang AC, maka kita akan menentukan nilai dari akar 5.625. Di mana, untuk nilai dari akar 5.625 adalah 75. Sehingga, dari sini dapat kita katakan panjang AC yang merupakan jarak terdekat kapal sekarang dengan pelabuhan adalah 75 km. Di mana jawaban ini terdapat pada pilihan yang C. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.